Ini sama Pak. Di tempat yang berteduh rusak, tersapu angin. Bahkan salah satu anak hampir tertimpa reruntuhan karena panik lari keluar. Beruntung bisa diselamatkan. Hingga saat ini warga masih bergotong royong dan berkeliling membantu warga lain untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Tiba-tiba angin sama hujan itu kenceng banget gitu. Terus sampai yang berteduh semua di sini merasa khawatir, khawatir. Bahkan ada anak-anak yang berteduh di sini sampai nangis-nangis. Tiba-tiba ini atap jumbo terbang. Sampai tiga orang anak itu hampir celaka lah istilahnya. Karena dia ketakutan lari gitu. Menurut data dari Kepulauan Desa Setempat, ada sekitar 50 rumah warga yang rusak akibat tertimpa angin puting beliung. Di mana 30 diantaranya mengalami rusak berat. Sementara itu, fasilitas umum seperti masjid rusak dan sejumlah pohon serta tumbuhan di kebun tumbang menimpa rumah dan menutup jalan lingkungan. Sebagian rumah sedang diperbaiki oleh warga setempat, sementara sebagian lagi masih terbengkalai. Kerusakannya seperti apa? Mong tolong kepada dinas terkait ada perhatian. Dan saya akan secepatnya mengirim data-data warga masyarakat yang kena dampak bencana angin puting beliung tersebut. Yang rusak berat sekitar 30 rumah. 35 ya? Sampai saat ini kondisinya seperti apa? Kondisinya sampai hari ini kalau kita lihat di lapangan masih ada yang terbengkalai.